Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat atau KIH telah menetapkan pimpinan DPR sementara. KIH akan segera membentuk alat kelengkapan Dewan dengan membagi posisi pimpinan pada Koalisi Merah Putih secara proporsional. Menurut Ida Fauzia yang menjabat sebagai Ketua DPR sementara versi Koalisi Indonesia Hebat, langkah yang mereka tempuh semata demi memperjuangkan hak politik mereka. Selama ini Koalisi Indonesia Hebat menganggap tidak ada asas demokrasi dan keadilan yang ditunjukkan oleh pimpinan DPR yang seluruhnya berasal dari Koalisi Merah Putih. Lima nama yang disahkan menjadi pimpinan DPR sementara versi KIH adalah Ida Fauzia dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB sebagai Ketua DPR. Sementara Effendi Simbolon dari PDIP, Dosi Iskandar dari Hanura, Saifulah Tamliha dari P3 dan Supriyadi dari Nasdem masih-masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR sementara. Pembentukan alat kelengkapan Dewan versi KIH akan dilakukan Senin mendatang. Komisian pimpinan AKD itu dilakukan melalui, pertama kita rapat konsultasi terlebih dahulu. Kita menginginkan mengedepankan musyawarah mufakat. Kemudian kami juga berpikir bagaimana prosesnya itu dilakukan secara proporsional. Tidak ada yang tidak boleh terlibat dalam AKD ini. Senin besok ya Bu ya? Hari Senin tanggal...